Ya, peringati milat satu abad TK Aba, pimpinan daerah Aisyah mengenalkan jenjangan pendidikan setelah Taman Kanak-Kanak diawali dengan upacara bendera di mana kegiatan satu abad TK Aba dirangkai dengan senam wasal. Pimpinan daerah Aisyah Kota Salatiga memperingati satu abad Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Adfal di halaman SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh lima TK Aba yang ada di Kota Salatiga termasuk TK Aba Alfad yang baru saja dihibahkan kepada PDA Kota Salatiga. Upacara bendera ini merupakan instruksi dari pimpinan pusat Aisyah dan juga pembuatan cap tangan siswa-siswi yang nantinya akan disambung secara nasional. Dalam kegiatan milat ini juga dilaksanakan senam wasal bersama PDA, guru-guru TK dan seluruh siswa-siswi TK Aba Kota Salatiga. Para ibu-ibu PDA nampak semangat memimpin senam wasal meskipun usia mereka tak lagi moda. Sebagaimana petunjuk instruksi dari pimpinan pusat Aisyah, kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan upacara, kemudian cap tangan ini dan beberapa kegiatan yang lain. Untuk Kota Salatiga, kami sengaja memilih halaman gedung SD Muhammadiyah Plus Salatiga dalam rangka untuk memperkenalkan pada orang tua siswa agar mereka tahu seperti ini SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Selain itu, ini tadi setelah upacara diiringi dengan senam, kegiatan senam bersama, kemudian nanti dilanjutkan dengan kunjungan siswa Aba ke SD Muhammadiyah, ke ruangan SD Muhammadiyah. Harapan untuk TK Aba ke depannya apa Bunda? Kami berharap dari TK Aba Aisyah ini, kami berharap nanti akan lahir calon-calon pemimpin di masa mendatang yang berkarakter sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammadiyah. Kegiatan peringatan milat satu Aba TK Aba diakhiri dengan kunjungan para peserta ke gedung SD Muhammadiyah. Diharapkan mereka semua dapat melanjutkan pendidikannya nanti di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Indra Gunawan Hermanto memberitakan dari Salatiga, Jawa Tengah.